Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video aku, Ashrafalik Nah, di video kali ini, sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat Yaps, kali ini aku mau kasih tau cara edit foto estetik motion blur patch Jadi, edit foto ini, foto wajah kita di motion blur gitu ya Atau blur bergerak seperti itu Yang hasilnya terlihat estetik loh Yang sebelumnya seperti ini Dan hasilnya seperti ini Nah, kenapa saya membuat video tutorial ini? Karena lagi viral-viralnya yang ada di TikTok, Instagram, dan sebagainya Apalagi sekarang ini banyak ya guys yang menyukai estetik-estetik gitu Untuk caranya sangat gampang ya Dan supaya paham dengan tutorialnya Pokoknya teman-teman tonton video tutorial ini sampai habis ya Baiklah, sebelum ke video tutorialnya Bantu dong Like video ini Comment Dan subscribe channel ini ya guys Supaya semakin berkembang Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya Dan share video ini ke medsos yang kalian punya Langsung aja ke videonya ya guys Enjoy this Sebelum ke tutorialnya Teman-teman harus mempunyai aplikasi Pitch Art Yang bisa teman-teman download di Play Store maupun App Store Tapi disini saya memakai aplikasi Pitch Art yang mod ya Dan untuk link aplikasinya Saya letakkan di description box ya guys Baiklah, langsung aja kita buka aplikasi Pitch Art Lalu langsung aja kita klik icon plus ini Langsung aja kita pilih fotonya yang mau kita edit dengan cara klik bacaan semua foto disini Nah, saya memakai foto ini aja ya Pertama, kita mainkan saja di menu efek ini Setelah itu kita lanjutkan ke efek buram atau efek blur ini Di opsi efek buram ini kita pilih buram gerakan Kemudian kita setting aja tingkatan blurnya ya Yaitu di jaraknya kita naikkan menjadi 61 Untuk sudutnya kita naikkan menjadi 38 saja Dan di pudarnya kita atur menjadi 10 Oke, jika sudah seperti ini Kita hapus aja di bagian blur ini Yang akan kita fokuskan di bagian wajah saja ya Caranya kita klik icon penghapus disini Kemudian kita pilih di bagian wajah saja Disini masih belum sempurna ya untuk bagian wajah ini Jadi kita bisa pulihkan saja ya Kita usap bagian wajah ini supaya lebih sempurna aja ya Kita usap di bagian rambut juga Nah, oke kira-kira seperti ini aja Di bagian Tiny Motion Blur atau buram bergeraknya Oke, kita checklist aja di pojok kanan atas Nah, kita duplikat ya untuk efeknya Selanjutnya kita tambahin menu efek zoom vokal ini Jika sudah, kita duplikat lagi Dan kita pindah ke menu efek fx Disini kita tambahkan filter-filternya ya Supaya estetik gitu Dan disini ada banyak filternya ya Yang bisa teman-teman pakai Ini bebas memakai yang mana Sesuai selera teman-teman ya Dan disini saya mau mencontohkan Memakai filter PLR D3 ini ya Nah, jika kita sudah pilih Kita bisa mengatur tingkatan efeknya ya Untuk podarnya kita turunkan aja Biar tidak tajam kali gitu ya Menjadi 30 saja Oke, kira-kira seperti ini hasilnya Cara pengeditannya Kita checklist aja langsung Nah, kita cek perubahannya ya guys Yang sebelumnya seperti ini Dan hasilnya seperti ini Jadi jelas ya disini perubahannya Langsung aja kita simpan foto ini Nah, sudah berhasil ya guys Nah, caranya seperti itu ya guys Sangat mudah kan Yaps, itu dia guys Video tutorialnya Sangat gampang kan Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman semua Baiklah, saya kiri dulu ya guys Video kali ini Jangan lupa Like video ini Comment Saya buat video apa lagi ya guys Tolong komen di bawah ini ya Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan Silahkan komen ya Dan subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Dan jangan lupa Hidup ke notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan share video ini Kementos yang kalian punya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax